Halo saudara kita jumpa lagi di program rumah pilkada selain informasi seputar agenda kampanye dari para calon kepala daerah rumah pilkada kali ini akan hadir dengan informasi dari seorang anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaporkan istrinya ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga lebih lengkap di program rumah pilkada selama satu jam ke depan bersama saya Medo Pelfrina jadi Kompas TV independen terpercaya. Informasi pertama di rumah pilkada sodara kampanye calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2 JJ Wiradina tadi Subang Jawa Barat diwarnai aksi sawer alias tebar uang. Ini adalah rekaman aksi saweran atau tebar uang saat kampanye calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2 di Subang Jawa Barat pada Jumat pagi tadi. Ratusan warga langsung berebut demi mendapatkan uang saat seorang yang berada di atas sisingaan mendebarkan uang kertas ke tengah kerumunan. Peristiwa ini sodara terjadi saat calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2 JJ Wiradina tadi berkampanye di desa Cipancar kecamatan Serang Panjang Kabupaten Subang. Warga yang antusias sambil berjoget terus berdesakan untuk mendapat uang saweran. Soal dugaan terjadinya pelanggaran kampanye sawer atau tebar uang saat kampanye calon gubernur Jawa Barat JJ Wiradina tadi Subang, Bawaslu mengaku masih melakukan penyelidikan. Bawaslu Subang mengaku telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi agar aturan pemilu bisa ditaati oleh semua pihak. Jawa Barat JJ Wiradina tadi berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi agar aturan pemilu bisa ditaati oleh semua pihak. Jawa Barat JJ Wiradina tadi berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi agar aturan pemilu bisa ditaati oleh semua pihak. Saweran pas acara tadi ya, akan kita terus seri dulu gitu kan. Apa sebelumnya memang belum sosialisasi atau gimana? Untuk sosialisasi kita seri, salah satunya memasuki beberapa elemen masyarakat, termasuk himbauan-himbauan kita ke paslon ke siapapun sudah kita lakukan. Kejadiannya di luar dugaan kita ya, makanya itu bisa sampaikan, pastinya akan kita terus seri gitu terkait itu. Sedara baru dilantik pada selasa lalu, seorang anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaporkan istrinya ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya korban mengalami trauma dan juga luka lebam di tubuhnya. Imam Wahyudi yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD menolak untuk berkomentar, usai dilaporkan istrinya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat dugaan KDRT, sodara membuat tubuh korban mengalami luka lebam. Saat ditanya wartawan, Imam menyebut akan memberikan klarifikasi di waktu yang tepat. Korban yang diwakili Kuasa hukumnya telah melaporkan dugaan KDRT ke polisi. Kuasa hukum korban menunjukkan sejumlah foto sebagai bukti dugaan KDRT yang dilakukan sang suami ke polisi. Diketahui sodara sang suami sempat mengajukan upaya jalan damai, namun ditolak korban. Sang istri tetap akan menempuh jalur hukum. Namun ada upaya dari pihak IW untuk mengajak perdamaian. Setelah saya konfirmasi ke pihak korban, korban tetap akan melanjutkan proses pemeriksaan sampai dengan selesai. Atas laporan dugaan KDRT yang diduga dilakukan seorang anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, polisi pun memeriksa sejumlah saksi. Selain memeriksa saksi, polisi juga sudah mendapatkan hasil visum korban. Ini undangan, kemarin kan hasil visum kan belum keluar, hasil visum baru keluar hari ini. Jadi kan kita melakukan pemeriksaan saksi juga. Itu hasil visumnya benar terjadi perkerasanya? Iya, nanti kita melakukan dolar perkaranya. Sederhaan beranjak dari layar Kompas TV usai. Jedarumah Pilkada akan kembali dengan informasi meski tidak melaju di pemilihan Gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswadhan membagikan visum.